Intro Sementara itu dalam menghadapi puncak perayaan Natal dan Tahun Baru 2022, Kepolisian Resor Majene melaksanakan apel gelar Pasukan Operasi Lilin 2022 di lapangan Bapol Resmajene. Dalam menghadapi puncak perayaan Natal dan Tahun Baru 2023, Kepolisian Resor Majene menggelar apel gelar Pasukan Operasi Lilin 2022 di lapangan Bapol Resmajene, dipimpin oleh Kapol Resmajene, AKBP Febrianto Siagian. Apel tersebut dihadiri Bapol Resmajene, puluhan personil TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Basarnas, Pemadam Kebakaran, serta Dinas Kesehatan. Pemeriksaan Pasukan oleh Kapol Resmajene bersama Bapol Resmajene, serta pemasangan PITA sebagai Tanda Operasi Lilin 2022 telah dimulai. Kapol Resmajene AKBP Febrianto Siagian mengatakan, apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir, kesiapan personil maupun sarana-perasarana. Dengan demikian, diharapkan pengamanan dapat terselenggara secara optimal dan sinergi. Sehingga perayaan Natal 2022 serta Tahun Baru 2023 mampu berjalan dengan kondusif. Seperti diketahui bersama, bahwa laju pertumbuhan COVID-19 di Indonesia sudah terkendali, sehingga pemerintah memberikan pelonggaran berbagai aktivitas masyarakat, termasuk Natal dan Tahun Baru, dengan menetapkan seluruh wilayah berada pada PPKM level 1. Momentum Nataru selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia di setiap penghujung tahun dengan melaksanakan berbagai kegiatan, sehingga tentunya berimplikasi terhadap meningkatnya mobilitas masyarakat. Kita ada empat target yang berkait pengamanan keadaan barang, kemudian orang, lokasi, dan kegiatan. Kegiatan tentunya yang pertama adalah pengamanan malam Natal, Natal itu sendiri dan juga malam tahun 4. Pemajian ini kita dengan seluruh investasi terkait dengan TNI dan kanan-kanan yang lain, itu ada sejumlah setelah suatu personil, itu yang utama ya. Membemikian jika diperlukan kita akan tambahkan lagi seluruh personil majinis siap untuk melibatkan. Yang utama adalah objek rumah ibadah, kemudian tempat teramaian masyarakat, kemudian juga peluang wisata. Dan juga satu hal yang utama di tambahan adalah lokasi longsor di wilayah kita. Kapolres Macene menambahkan kegiatan operasi lilin tahun ini digelar selama 11 hari, mulai dari tanggal 23 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023 mendatang dengan melibatkan personil gabungan sebanyak 302 orang. Objek utama yang dilakukan pengamanan selama operasi lilin Marano 2022 berlangsung yaitu rumah ibadah, pusat keramaian, lokasi wisata dan titik lokasi longsor. Muhammad Rizaldi Andi Jemang, melaporkan.